Baik pemirsa kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta salah satu skenario yang tadi Anda sebutkan adalah jika elektabilitas dari pasangan Amin ini sudah semakin meroket maka ada kemungkinan akan terjadi dua poros. Misalnya tadi Anda sebutkan bergabungnya Prabowo dan Ganjar. Kalau saat ini melihat situasi semakin dekat juga masa pendaftaran, apakah memang indikasinya sudah semakin kuat seperti itu Mas? Sehingga isu dua poros ini semakin menguat? Ya, kalau kecurigaan publik kalau dikait-kaitkan misalnya tentang wacana ini memajukan jadwal Pilkada menjadi September itu seperti menginginkan Pilpres hanya satu putaran. Kalau dua putaran kan akan ada Juni, akhir Juni 2024. Ke September itu sangat tipis waktunya, tiga bulan antara Pilpres dan Pilkada. Nah ini yang mungkin ada anggapan ke arah sana. Nah tapi saya melihat ya sampai hari ini potensi tiga porosnya lebih besar ketimbang dua poros. Meskipun ada potensi dua poros. Kalau empat poros sudah hilang, saat Partai Demokrat kemarin sudah menyatakan bergabung ke Pak Prabowo. Nah kalaupun kedua poros, kalau kita lihat potensi dua poros dengan skenario yang pertama, yang isunya kan ini bergulirnya bergantian. Persama ada upaya Anies gagal atau digagalkan isunya, kemudian all the president minds. Ini mengecil karena Amin semakin menguat. Itu kita singkirkan dulu. Yang kedua, kalau potensi Jokowi non-Jokowi, di mana misalnya ada isu sebelumnya dari politisi mengatakan menggabungkan Anies dan Ganjar. Ini isu yang kedua, bergulir. Ini juga tidak terbesar, di mana Gibran juga belum tentu maju. Meskipun MK mengabulkan gugatan tentang usia capres. Dan Pak Jokowi pasti berhitung, belum tentu potensi kemenangannya seperti apa yang selesnya. Dan potensi ini juga tidak besar. Kita geser lagi potensi dua poros yang skenario semacam ini. Nah sekarang yang kita bahas yang sedang menguat wacana dua poros itu adalah Amin, Anies Muhammad melawan Ganjar dan Prabowo berpasangan atau Prabowo dan Ganjar. Nah ini juga saya melihat juga belum ada prakondisi yang menguat ke sana. Nah kalau udah dengan waktu singkat, ini arahnya ke sana. Oke, misalnya satu, faktor misalnya elektabilitas Anies Foswedan naik. Melesak pun belum ada tanda-tandanya, masih kompetitif relatif di antara tiga kandidat ini. Di flat lah, paling tidak tidak ada yang melunjulang yang 40, 50, 60 persen sehingga tidak terbendung. Kalau itu terjadi memang ada kemungkinan yang saya katakan tadi faktor yang terpaksa memaksa dan terutama faktor kingmaker Pak Jokowi dan Umega itu merasa penting dan perlu segera. Tapi sepanjang masih kompetitif, mas Anies tidak begitu tinggi. Tapi sebenarnya apa yang perlu diwaspadai Mas Hanta kalau terjadi dua poros, wacana dua poros ini terjadi? Untuk pemilu 2024 ini kalau kita berkaca dari 2014-2019 kan memang ini memecah belah bangsa begitu Mas Hanta. Iya, memang kalau kita lihat dari belajar 2019 itu potensi polarisasi politiknya besar. Kontraksi, ketegangan politiknya lebih kuat. Tapi kalaupun itu terjadi, saya menduga tidak sekuat 2014-2019. Tapi apapun, meskipun potensinya tidak terlalu kuat, saya pada posisi setuju di tetap tiga poros ya. untuk melihat proses kualitas demokrasi dan seterusnya, potensi alternatif pilihan. Tapi kalaupun dua poros itu, Ressa, kalau kita perhatikan ini ya, katakanlah merasa perlu bergabung. Pertanyaannya apa mungkin ini Partai Demokra, Partai Gerindra dan PD Perjuangan punya kesepakatan? Siapa yang mau jadi cawapres? Itu PR terbesarnya. Ganjar merasa berhak menjadi capres misalnya, merasa partai pemenang PD Perjuangan. Tapi Prabowo juga merasa lebih berhak. Kenapa? Kalau misalnya partai, dia sudah mengantongi 45 persen dari koalisi besar. Artinya modal partainya Prabowo lebih besar, selain dari senioritas. Yang kedua, dari sisi elektabilitas, misalnya Prabowo merasa head-to-head dari semua, hampir banyak lembaga survei menunjukkan Prabowo lebih tinggi daripada Ganjar. Prabowo merasa lebih berhak. Nah, pada titik ini, apa mungkin mereka yang bersatu? Kecuali ada tiba-tiba, saya balik logikanya, bukan Anis yang memendung, tapi antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada yang terdegradasi. Satu, sangat turun drastis elektabilitasnya. Sehingga dia menjadi realistis, menjadi cawapres saja. Atau yang satu menjulang, Prabowo menjadi tinggi atau Ganjar menjadi sangat tinggi, merasa ada yang sesuai menjadi capres, menjadi cawapres. Nah, sepanjang itu tidak terjadi, menurut saya agak sulit ya. Kecuali kuncinya PDP yang misalnya mau mengalah, sudah realistis menjadi cawapres saja. Atau tiba-tiba, petanya berubah, jadi Prabowo-Puan misalnya, merasa, oh, confident Prabowo-Puan saja berhadapan dengan Anis dan Mohimin. Itu bisa jadi loh, porosnya itu tidak melulu nama-nama ini. Jadi kita tidak tahu dinamika politik. Oke, dinamikanya masih cair. Sekarang pertukaran partai yang tertukar antara PKB dan Demokrat hari ini, PKB pindah ke Anis, Demokrat justru pindah ke Prabowo. Itu kan di luar dugaan awalnya, bisa bertukar hari ini. Oke, Mas Hanta sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kita sapa dulu ya, Marcel. Ada penelpon yang sudah masuk. Mas Jono dari Madiun, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Jono. Silakan pernyataan ataupun pertanyaannya nih untuk Mas Hanta. Selamat pagi. Iya, pertanyaan buat ini aja sih, Mas Hanta. Ini terkait cawapres-cawapresan ini kan, sampai saat ini belum ada yang fix. Malah dalam artian ini kayaknya kita belum punya gagasan lah, belum dapat gagasan yang konkret lah daripada cawapres. Bahkan sampai sekarang ini malah, apa ya, belum jelas mau berapa cawapres lah nanti yang mau kita pilih ini di 2024. Bahkan potensi polarisasi yang kita merasakan lah, dulu 2014, 2019 itu kan bahkan konfliknya sampai di meja makan, gitu loh. Nah, kalau nanti dua cawapres ini kan polarisasi yang makin gede. Terus, kita ini ingin kayak mau ngadu ke siapa, mau ngadu ke elit, rasanya kok nggak mungkin. Kita ini punya harapan ke para pakar-pakar politik kayak Mas Hanta lah, seperti apa masukannya ke para elit-elit politik. Nanti seperti apa seharusnya yang baik untuk Republik ini, gitu loh. Biar nggak ribut itu sampai meja makan, gitu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Jono atas pertanyaannya. Mas Hanta, silakan tanggapannya ini tadi sempat disinggung ya oleh Mas Jono ini, bahkan ribut-ributnya ini kalau misalnya dua poros, kalau kita berkaca dari 2014, 2019 ini sampai konfliknya itu di meja makan, sampai di grup WA keluarga misalnya, seperti itu Mas Hanta. Ini gimana tanggapannya Mas Hanta? Ya, Mas Jono, terima kasih. Saya kira saya setuju ya, mungkin Mas Jono mewakili banyak suara dari rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia itu tetap bersatu, tidak terkoyak-koyak akibat dari pertanggungan elit. Kita tahu pertanggungan elit itu, Resa, Mas Jono, betul, elit bisa jadi bertarung kelihatan. Besoknya ternyata mereka bisa, sama soal meja makan juga, duduk di meja makan, makan tepe bersama, kemudian yang tadi berseberangan, tiba-tiba bisa bersatu kembali. Sementara masyarakat di ruang makan, di meja makan tadi masih di grup WA dan seterusnya, masih sampai hari ini mungkin ada yang belum selesai. Nah, karena itu, pemilih memang harus cerdas ya. Kita tidak, sebagian sudah belajar dari 2014-2019, saya kira ya kalau mendukung Capres-Cawapres, tidak boleh sepenuh jiwa, cukup sepenuh hati boleh, tapi ya kalau sudah bicara Indonesia, kita melebur Indonesia semua. Jadi jangan habis-habisan juga, masyarakat yang dibawa. Dan poin yang pertama di Mas Jono, saya sangat setuju sekali tadi, Mas Resa. Pertarungan gagasan yang harus didorong. Bagaimana justru yang harus dibedah dari Anies Ganjar dan Prabowo ini, visi misinya, programnya, rekam jejaknya, harus segera ini kita kuliti, kita buka. Dan pertarungan di ruang terbuka, pertarungan yang amunisinya gagasan, kemudian pertarungannya secara terbuka. Terbuka dalam makna yang kita buka. Anies bawa apa sih? Ganjar bawa apa? Prabowo bawa apa? Kalau si A jadi presiden, Indonesia akan seperti apa? Ini yang saya kira yang harus didorong ya ke depan. Dan saya kira setuju, apapun yang terpenting itu, jangan lupa, rakyat Indonesia, kita juga harus seperti elit. Elit ternyata bisa gontok-gontokkan berhadapan, ternyata besok, bulan depannya mereka bersatu. Nah begitu juga rakyatnya, kita, keluarga negara Indonesia. Baik, jadi sejauh ini tiga poros masih lebih ideal ya? Seperti itu ya, Mas Anta ya? Saya pada posisi pertama, lebih, bukan dua poros tidak boleh ya, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih baik, mudarat politiknya lebih kecil. Atau manfaat politiknya lebih baik, di tiga poros. Atau saya balik, logikanya mudarat politiknya relatif bisa mengecil di tiga poros. Itu satu. Yang kedua, dari sisi potensinya, analisa saya, meskipun wacana menguat, tapi potensinya tidak menguat. Beda ya, wacana potensi-wacana dan potensi realisasi, potensi wacananya menguat, tapi potensi realisasinya menurut saya... Kita akan lihat nanti seperti apa ya, tanggal 19 Oktober, apakah memang akan terjadi tiga poros, ataupun dua poros. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreki Indonesia, Mas Antayuda, sudah bergabung pagi ini bersama kami di Metro Pagi Plantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!